Nah, salah satu jalan yang saya rasakan gitu, saya ketika ada suara giring seperti itu, saya pikir wajarlah dia mengomong begitu karena memang gak mungkin lah kalau ngomongin cuma camat kelas lurah saja, gak mungkin akan mengangkat nama daripada PSI di publik. Jadi, sebetulnya judul daripada acara kita malam ini harusnya bukan siasat PSI Goyang Anies Baswedak, Anies hadir menyelamatkan PSI. Jadi, strategi untuk mengangkat PSI dengan menggeret gubernur Anies. Kenapa demikian? Sampai hari ini kan kita lihat bahwa PSI tidak berhasil menempatkan kadernya di Senayan sehingga terpaksa, sangat terpaksa sekali, saya yakin ini sangat terpaksa sekali, harus turun ke bawah, mendowngrade kemudian karena tidak dapat kemudian ikut di kancah nasional, akhirnya diturunkan ke bawah sedikit isu DKI lah ini yang paling bisa kemudian menjadi konsumsi bagi para konstituen. Ini saya sangat menyesal, saya kira PSI adalah aset bangsa juga yang harus juga diselamatkan artinya, namun saya kira ke depan PSI harus lebih cerdas lagi untuk menemukan pola mana, segmen mana yang mau diambil. Jangan kemudian dari milenial karena tidak tertangkap ini, pindah ke haters, ini kan repot gitu. PSI menjadi haters, polanya gak jelas. Masa kemudian milenial ini diberikan pengajaran ataupun, begini loh cara berpartai itu. Politik kebencian jadinya maksudannya diberikan. Nah itu Anda yang mengatakan, saya hanya mengatakan jangan sampai kemudian niat dari sebuah partai berdiri itu untuk mengambil atau merebut kekuasaan menjalankan amanah rakyat, justru isinya bukan lagi hal-hal yang bagaimana kita membangun negara ini dengan baik. Tetapi sampai kemudian ada berita bahwa seakan-akan PSI itu keberatan apabila masyarakat memilih Hanis Baswed. Loh kok masyarakat dimarahin gitu loh. Silahkan tanggapan. Nah ini saya kira itu menjadi catatan besar bagi kita. Polanya gak jelas. Belum ini baru awalan ini belum. Ya terima kasih. Oke, jadi dari beberapa diskusi, beberapa status-status atau tanggapan yang kami dapat, polanya selalu begini ya. Kami ini sedang berbicara tentang kinerjanya Gubernur DKI Jakarta Hanis Baswedan, tapi selalu bukan subtansi yang kami terima. Tapi banyak sekali yang justru mempersoalkan, oh itu tendensius, oh itu karena giring mau jadi presiden, oh itu begini begitu. Sebenarnya kalau kita ini mau gampang berdiskusi kan masuk saja pada subtansi. Bahwa kami pernah mendengar, bukan hanya kami ya, banyak yang pernah mendengar, sebentar bang, gantian ya bang ya. Saya cuma megang. Oh iya. Jadi dulu kita mendengar bahwa ada janji masyarakat akan diberi rumah DP 0 rupiah. Awalnya targetnya 232 ribu, lalu dipotong 95 persen. Ya targetnya maksudnya, kemudian itu pun yang terrealisasi juga belum segitu. Lalu kita pernah mendengar akan ada pembukaan 40 ribu lapangan kerja per tahun melalui program OKOC. Kita baca banyak sekali, Spanduk bilang diberi tempat kerja, diberi modal, dicarikan pembeli. Tapi sekarang tempat kerjanya di mana? Modalnya berapa? Kalau dicarikan pembeli bagaimana? Wong yang jual saja tidak ada. Nah jadi sebenarnya kita lebih harus berdiskusi pada subtansinya, bukan kemudian jadi kita bertanya, yang dipersoalkan bukan mendapat jawaban, tapi yang dipersoalkan itu yang bertanya. Sama dengan ketika kami ingin bertanya secara resmi melalui interpelasi. Jelas bahwa yang mengajukan pertanyaan itu kan kami. Bukan kami disiapi jawaban, tapi justru Pak Anies membuat pertemuan yang diundang yang tidak bertanya. Sementara yang tanya tidak diundang. Nah kalau seperti ini, bagaimana selesainya? Baik, sebelum ditangkapi nanti ya, kita jidat dulu. Saya juga ingin sedikit tanggapannya soal tadi PSI polanya nggak jelas, karena nggak lolos di Senayan, di Kancah Nasional, akhirnya mainnya di bawah nih. Nanti dijawab juga, usai jidat. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!